Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Oke disini sepertinya beliau ini sudah hijrah tapi ke MLM lainnya lagi Disini cuma ngasih tau aja ke kalian semua kan bahwa orang yang sudah terjadi Itu bakal balik lagi ke MLM Apalagi dia sudah pernah mencicipi dapat reward ataupun dapat bonus dari sebuah MLM yang dia jalanin Jadi ini yang membuat si orang ini ayarlahkan habis-habisan tapi dia bakal balik lagi ke sebuah MLM Ya walaupun nggak di MLM yang lama tapi dia bakal berganti MLM yang lain lagi Dan ini nyata dari Bang Amin dari temen Bang Amin langsung ngasih tau Ini sengaja temen Bang Amin mengulik tentang dia ya bagaimana sepak terjangnya Dan kita tahu akhirnya dia pindah ke MLM lain lagi Ya karena kan ada banyak banget dari mantan member MLM yang lama yang dia jalanin Sudah pindah haluan karena mungkin udah nggak cocok lagi atau apa Karena udah sering viral-viral Karena udah sering banget namanya jelek di masyarakat Mungkin dia pindah, pindah haluan ke MLM lain Dan disini MLMnya sudah pernah Bang Amin bahas Linknya di deskripsi Dan video percakapan ini sudah lumayan lama ya Baru sempat Bang Amin kasih tau kalian sekarang Karena kemarin sempat tertunda Dan sekarang kita akan up lagi Tentang cara si membernya ini bangkit lagi dari MLM lama Dia bakal pindah ke MLM baru Bagaimana cara dia memprospek orang Bagaimana cara dia mengajak orang melalui WA Melalui voice note Hingga diajak ketemuan secara langsung Ataupun COD mungkin seperti itu ya Dan untuk sekarang Apakah dia masih Ataupun dia jadi bergabung ke MLM yang baru ini Disini Bang Amin cuma ngasih tau kalian ya Cara dia seperti apa Oke langsung aja ini dia videonya Siap Bang Insya Allah Nanti mendarat ke Banda Aceh Ini lagi kami persiapkan banyak dulu di melabung Nanti sudah berapa orang sini Kemudian kami menemukan prospek-prospek yang ada di Banda Aceh Jadi nanti kami sekalian kesana Sekalian pahamkan Tapi lebih baiknya kan Dengarkan dulu lewat handphone Jadi biar ilham pahamkan Nanti sudah paham Kan sudah enak tuh Nanti sudah tahulah gimana-gimana kan Intinya enggak ada yang takuti Bisnis ini luar biasa Nah seperti ini Untuk produknya Kita kan jalankan bisnis ini Kan kita Apa ya Produknya kan bermanfaat Ibarat kata Kita enggak terpaksa sih Untuk ke Bumpe itu enggak Jadi kita beli produk itu Kan bermanfaat untuk kita Jadi kita ketika beli produk itu Kita mendapatkan produk Biar beli sah dong Sudah sah kan Uang kita beli produk ke perusahaan sudah sah Kita dapat produk Mereka dapat uang Sudah sah tuh Setelah itu Nanti kita dikasih hak usaha Yang mana Hak usaha itulah yang kita kerjakan Bagaimana cara kerjanya Kita cukup Cukup memperkenalkan aja Bisnis ini Kepada dua orang teman Artinya dua orang teman Itu juga sama Membeli produk dari perusahaan Di sini juga Kamu jahat riski Nah gimana guys Mendapat kalian Setelah mendengar semua percakapan Teman Bang Amin ini Teman dekat ya Teman dekat Dan juga berteman Sama si Member MLM ini Mungkin pengen cari tahu juga Gimana sepak cerjangnya Si orang ini Cara dia mengajak orang Seperti apa Sampai saat ini Mereka masih berhubungan baik Ya karena Bang Amin Belum mengup video ini Mungkin Mudah-mudahan ke depan Masih tetap berhubungan baik Ini niat aku Bukan menghancurkan Pertemanan mereka Kamu jahat riski Tapi ini Cuma ngasih tahu Ke masyarakat luas Bahwa Ya para mantan Member MLM ini Pasti mereka bakal Beranjak ke MLM baru Dan otak MLM mereka Mereka masih berjalan Karena sudah pernah merasakan Dapat reward Dapat bonus Dari MLM yang mereka jalani sebelumnya Jadi disini Bang Amin Membeberkan modusnya Seperti apa Dan kalian sudah dengar tadi Seperti apa modusnya Jadi hati-hati banget Untuk kedepannya Kalau misalkan kalian diajak Ke sebuah MLM Apapun MLMnya Kalian cek dulu ya Karena MLM ada yang bagus Ada yang enggak Disini Bang Amin Bukan benci MLM Bukan menjelek-jelekkan MLM Tapi masih ada MLM yang bagus Untuk kalian jalani Seperti mungkin contohnya Yang produk yang bermanfaat Yang produknya berguna Seperti contohnya Disini Bang Amin langsung Sebutkan Tupperware Itu bagus Karena kan produknya bagus Ada barangnya Dan juga banyak dipakai oleh Habibu Sebagai perlatan rumah tangga Dan juga mungkin MLMnya Enggak mengutamakan Mencari member Tapi mereka mengutamakan Menjual produknya Kualitas produknya Kegunaan produknya Karena kebanyakan MLM sekarang Fokusnya ke mencari member Mereka enggak peduli Tentang produknya Kualitasnya seperti apa Kegunaannya seperti apa Jadi Mereka fokusnya Ke mencari member Itu Kayaknya enggak banget ya Untuk kita jalanin ya Karena masih ada Banyak banget MLM lain Yang bagus Yang fokusnya Itu produknya Kita jualan produknya Bukan fokus ke cari membernya Jadi hati banget Untuk kalian semua Kalau misalkan Kalian mau gabung Ke sebuah MLM Kalian cek dulu Produknya seperti apa Apakah berguna banget Atau biasa-biasa aja Kalau misalkan Enggak berguna banget Ya ngapain kan Cuma mencari-cari member Yang mending kalian Investasi emas Jual beli emas aja Atau kalian bisa belajar Trading yang pasti-pasti Jadi itu aja sih Yang mau Bang Amin sampein Di video kali ini Semoga terinspirasi Semoga enggak ada lagi Yang terdior Semoga enggak ada lagi Yang tertipu Oleh Oknum MLM Apapun MLM-nya Oke Cukupin aja video kali ini Sampai jumpa di next video Dan Assalamualaikum Bye-bye Oh Sub indo by broth3rmax